Intro Semua pemain Man City saat ini mengalami kelelahan Pelatih Manchester City Pep Guardiola menyoroti kondisi timnya yang dilanda kelelahan saat menang melawan Arsenal Dalam duel laga pakaian ke-12 Liga Inggris ini, Arsenal dan Manchester City sama-sama dibekali modal positif Namun Man City lah yang keluar sebagai pemenang usia melakukan comeback 1-2 atas Arsenal Dikutip bolasport.com dari BBC, Guardiola mengatakan timnya dilanda kelelahan saat menghadapi Arsenal Para pemain bermain agresif pada momen yang tepat, terutama setelah kartu kuning Gabriel Magelhais Hari ini Manchester City tidak siap karena kami kelelahan Desember bulan yang berat, kami baru saja pertanding 2 hari lalu Hasil seri 1-1 sudah bagus, tetapi nyatanya kami menang Semoga pada pertandingan berikutnya melawan Arsenal, Manchester City punya energi yang lebih bagus dan tampil lebih prima Bisa menang di kandang Arsenal adalah hasil yang besar Saya sudah berkali-kali bertemu Arsenal dan kami kesulitan Sekarang Arsenal punya momentum dan bisa kembali ke Arsenal yang dulu Alami tren positif, Guardiola ogah besar kepala Pep Guardiola sekali lagi membantah Manchester City Akan mendominasi perburuan juara Liga Inggris 2021-2022 Sebab Chelsea dan Liverpool juga masih berpeluang City, Chelsea dan Liverpool setidaknya masih bersaing kencang hingga Oktober lalu di papan atas kelas semen Tapi memasuki periode padat di bulan Desember, City malah melaju kencang Ini adalah kemenangan ke-11 beruntung City di Liga Inggris Dan menurut catatan Opta, selisih 11 poin dengan urutan ke-2 di tahun baru terbilang cukup besar Kebetulan City juga juara di musim tersebut sekaligus menguatkan indikasi Kalau City bakal berjaya lagi musim ini Namun Pep Guardiola selaku manajer City enggantinya merasa jemawa Karena apa yang menimpa Liverpool serta Chelsea juga bisa dialami mereka Sepertinya kami tidak akan dominan Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya 11 pertandingan beruntung itu luar biasa Di saat seperti sekarang, lihat saja Bencuk kami ada 4 pemain akademi Kami juga punya banyak kasus positif corona dan cedera Phil Foden hari ini Lalu untuk pertama kalinya, Kelly Walker duduk di bench usai tes covid negatif Kami benar-benar lelah dan mereka lebih baik Tapi seperti inilah sepak bola terkadang menguntungkan kami Dapat dana segar penjualan Ferran Torres, Man City siap tebus klausul Haaland Raksasa Liga Inggris, Manchester City berencana menembus klausul pelepasan Arling Haaland Usai mendapatkan dana segar hasil penjualan Ferran Torres Setelah melalui drama panjang Decidizen akhirnya sepaket untuk melepas Ferran Torres ke Barcelona Kepergian pemain berusia 21 tahun tersebut ditaksir memakan ongkos tak kurang dari 55 juta euro Sedianya uang setara 884 miliar tersebut Akan dialokasikan pet guaduola untuk memboyong bomber anyar dalam jendela transform musim panas mendatang Menurut rumor yang berkembang, Decidizen berniat menembus klausul pelepasan Arling Haaland Diketahui jika klausul pelepasannya sebesar 64 juta ponseling Setara 1,2 triliun rupiah akan segera aktif Artinya, berusia dokmu selaku pemilik bomber Norwegia Sudah tidak lagi punya kuasa lagi untuk menghambat kepergian Haaland Situasi tersebut rupanya dimanfaatkan Manchester City untuk membajuk Haaland Hal tersebut dibocorkan oleh surat kabar terkemuka Jerman Bild Menurut laporan dari Bild, Manchester City siap menembus klausul pelepasan Haaland Pianya untuk penjualan Ferran Torres akan digunakan untuk menggait bomber Norwegia tersebut Saat ini, masa depan Arling Haaland memang tengah memanas Di samping klausul rilisnya, sang agen Minorella juga berkuar-kuar membocorkan masa depan kliennya Dalam sebuah kesempatan, agen asal Italia tersebut Keceplosan bahwa ada empat klub besar yakni Real Madrid Barcelona, Bayern Munich, serta Manchester City Yang jadi kandidat terkuat klub baru Haaland Usai angkat kaki dari Borussia Dortmund Manchester City menang di menit-menit akhir Pep Guardiola Kok tumben? Manager Manchester City, Josep Guardiola mengaku terkejut dengan kemenangan timnya melawan Arsenal Guardiola menyebut tidak biasanya City menang di penghujung laga Kemarin malam, Manchester City bertandang ke Emirates Stadium Mereka menantang Arsenal di pertandingan pekan ke-21 IPL Di laga ini, Arsenal unggul terlebih dahulu berkat gol Bukayosaka Namun di awal babak kedua, City berhasil menyamakan kedudukan berkat penalti Riyad Mahrez Di saat laga hampir berakhir, City sukses mencipta gol kedua mereka Adalah Rodri yang mencipta gol di injury time Dan memastikan City membawa pulang tiga angka ke Manchester Menurut Pep, City sangat jarang menang dramatis di akhir laga Jadi ia mensyukuri kemenangan tersebut Kami bukan tim yang biasa mencetak gol di masa tambahan waktu Saya tidak ingat kapan terakhir kali kami mencetak gol setelah menit ke-90 Saya rasa itu 2 atau 3 tahun yang lalu Pada saat itu Ryan Sterling membobol Gawang Son Hampton di masa tambahan waktu Kami bukan tim dengan karakteristik seperti itu Namun karena situasinya 10 vs 11 Mereka bermain dengan 5 pemain dan kami harus berjuang untuk memenangkan pertandingan Kemenangan atas Arsenal ini merupakan kemenangan yang krusial bagi City Karena mereka sudah 11 kali menang beruntun di ajang IPL Alhasil, City masih kokoh di puncak klasemen Mereka menoleksi total 53 poin dari 21 laga Pujian Pep Guardiola untuk Arsenal Mereka semakin ngeri Di pakaian ke-21 IPL, Manchester City melakoni laga tandang Mereka menyambangi London Utara untuk berhadapan dengan Arsenal Di partai ini, City dibuat keteteran oleh The Gunners Bahkan sang juara bertahan tertinggal lebih dahulu Berkat gol Bukayosaka Meski City akhirnya bisa membalikkan kedudukan menjadi 2-1 Pep mengakui Arsenal tampil camik di laga ini Arsenal bermain lebih baik daripada kami di hari ini Kami juga tahu kemenangan di Emirates ini sangat krusial Ini disebabkan Arsenal belakangan ini tengah tampil dengan baik Sehingga segalanya menjadi sulit Namun sekarang kami memilih waktu untuk istirahat Bain Chouster City tidak akan bermain di tengah pekan nanti Karena mereka tidak lolos ke semifinal Carable Cup musim ini Bill Chippie Zen akan beraksi di akhir pekan depan Mereka akan berhadapan dengan Sweet Long Town Di pertandingan babak ketiga FA Cup Terima kasih telah menonton!